semua bertemu kembali kita di channel ini oke hari ini saya dimaklumkan di dalam grup etomi bahwa ada branch ada center atau midi pekan kinarut jadi saya nampak itu gambarkan saya tahu sudah sebab itu tempatkan selalu saya ada di sana jadi jom kita pergi di sana mungkin dia punya signboard baru karena pasang sebab selalu juga saya pergi sana tetapi saya tidak nampak oke jadi jom kita pergi sebenarnya saya tidak sabar sudah ini mau tukar saya punya center atomi sebab sebelum ini saya punya center center saya berdaftar di keningau jadi bila saya mau beli barang atomi saya terpaksa kumpul sampai 290 ke atas sebab saya mau itu free shipping sup kalau kita guna alamat center kan dia free shipping walaupun itu span sejak kamu beli dia free jadi bila dekat saya punya center saya balik-balik lah itu membeli sebab apa yang habis saya beli apa yang habis saya beli kita tidak payah-bayar shipping sebab kita guna alamat center oke jadi ada saya punya ada saya punya pay system ikut-ikut saya jadi jom kita pergi tengok bagaimana keadaan itu center yes ayo excited ya ayo ready now ya oke let's go guys kita mau jalan sudah guys kita di dalam perjalanan sudah jadi kita mau pergi di center-center ya jadi jom ikut kami dalam perjalanan perjalanan tinggi itu center macam mana itu keadaan itu center sebab sebelum lagi nampak saya terlampau excited betul nampak itu signboard yang besar seperti biasa ini dia pemandangan dia kalau di pekan langah kinarut ini jadi ya pergi di pekan baru sudah jadi kelihatan disitu sudah kami sampai sudah jadi saya mau kasih tahu sudah kamu dimana kedudukan ini atau midi kinarut dia ada di depan di depan dia jadi jom kita tengok itu dia ya picit ini kamera pergi di kamera belakang ah itu dia atau mi kinarut onsoi itu dia ada bilang penjabat urusan atau mih kasih zoom dulu ah nah atau mi kinarut onsoi di center dia bilang wuyus sudah dia punya nombor telepon tuna ada di sana jadi saya akan ambil dan saya tanya nanti dorang bila dorang akan mula beroperasi Oke jadi kita nampak sudah dia punya kedudukan ini itu dia punya nasi ayam juara juara ini dia punya atomi di sebelah dia ada family ke klinik klinik lepas tuh disini di belakang dia ada ini apa itu tuh tuh apa ini ke maus sedai pakaian kekeluarga anda itu dia kawan-kawan nampaknya ini owner dia macam Cina saya pun tak tahu tapi tadi ada sampai saya nampak sudah ada dorang punya kereta jadi dorang sedang buka seri ya saya ambil gambar tapi tidak ketara juga ini apa kawan itu sejak perkongsian saya hari ini saya tahu sudah ini kedudukan dia jadi kepada kamu orang-orang yang kinarut yang belum tahu dimana senta atomi kita tahu kan sebab ini kita punya pekan ini kecil saja jadi kita tahu dimana kamu pikir saja disini di juara yang ada paling senang yang tuna yang pasaraya apa itu kedai pakaian sekeluarga anda pasaraya itu paling serasa itu famous disini sebab kebanyakan pakaian pakaian-pakaian murah ada disini disana dia di belakang dia berdepan bangunan sebelah ke FC yang ada klinik family ke itu oke jadi disini sejala itu sejala perkongsian saya jadi kami mau pergi membeli dulu jadi terima kasih karena menonton video ini kita akan berjumpa di video yang seterusnya bye-bye itu dulu saya tidak tahu dia punya kontraktor ini kedai ataupun dia punya owner juru arah juru arah juru arah